membuat peci rajut dengan motif sarang lebah untuk lingkar kepala muat sampai lingkar kepala 52 cm sampai dengan 56 cm ya soalnya ini melar juga ya Nah untuk tinggi diameternya itu 15 cm hasilnya cantik dan mewah seperti ini ya yuk ikuti tutorialnya kita gunakan benang katun jala atau sejenis katun juga bisa ya untuk kulinya ini pelinya kecil jadi kita gunakan hakpen nomor 2 langsung saja kita awali dengan membuat 5 CH 1 2 3 4 5 lalu setelah itu kita slip stitch di rantai yang pertama tadi setelah itu kita buat 2 CH lalu putar seperti ini ya Nah lalu di dalam lingkaran ini kita buat 12 kali double crochet 123 lakukan sampai mendapatkan 12 double crochet nah sudah mendapatkan 12 double crochet seperti ini lalu kita buat slip stitch di DC yang pertama jadi bukan di rantai ya rantai tidak termasuk hitungan ya Nah kalau pakai rantai bukan magic ring hasilnya lebih rapi ya lalu kita awali di putaran kedua dua rantai masih di lubang yang sama membuat slip tadi kita buat satu DC satu kali DC lagi di lubang yang sama jadi untuk putaran kedua ini polanya DC INC jadi totalnya ada 24 double crochet ya kita membuat DC INC sebanyak 12 kali DC INC ini adalah satu lubang kita beri dua kali tusukan DC nah untuk putaran kedua sudah selesai seperti ini hasilnya lalu kita slip stitch di DC yang pertama kita lanjutkan kembali di lubang berikutnya atau di putaran berikutnya kita buat dua CH masih di lubang yang sama ini ya satu DC lubang berikutnya kita buat DC INC atau DC increase yaitu penambahan satu lubang kita beri dua kali tusukan DC lubang berikutnya satu DC lubang berikutnya DC increase oke kita ulangi polanya yang sama sampai mendapatkan 12 kali total keseluruhan ya kita ulangi pola yang sama seperti ini nanti hasilnya ada 36 double crochet sudah selesai untuk putaran ketiga untuk akhiran kita buat slip stitch di DC yang pertama setelah selesai kita awali lagi dua CH untuk melanjutkan ke putaran keempat kita buat DC di lubang yang sama ini lubang berikutnya satu DC nah di lubang yang ketiga ini kita buat DC increase satu lubang kita beri dua kali tusukan DC nah ulangi pola yang sama kita buat dua DC satu DC satu dc increase ya totalnya nanti ada 48 double crochet Hai bang berikutnya di lubang yang ketiga ini kita beri tusukan increase atau penambahan lakukan sampai ke awalan ya jadi polanya untuk putaran keempat dua DC DC increase ya seperti itu untuk putaran keempat sudah selesai totalnya ada 48 double crochet lalu kita akhiri membuat slip stitch di DC yang pertama kita lanjutkan di putaran kelima awali dengan dua CH masih di lubang yang sama buat satu DC lubang berikutnya satu DC lubang berikutnya satu DC oke di lubang yang keempat kita buat DC increase atau INC ya atau penambahan satu lubang kita beri satu dua kali tusukan double crochet ulangi pola yang sama satu dua tiga lalu di lubang yang keempat kita buat DC increase di lubang yang keempat untuk putaran kelima sudah selesai kita sudah mendapatkan 60 double crochet lalu kita buat slip stitch di rantai di DC yang pertama bukan di rantai ya awali dengan membuat dua CH untuk putaran ke enam lalu satu DC lubang berikutnya satu DC lubang berikutnya satu DC lubang keempat satu DC nah sudah mendapatkan 4 DC masing-masing lubang ya itu dua tiga empat di lubang yang kelima kita buat DC INC atau DC increase satu lubang kita beri dua kali tusukan double crochet nah seperti ini ya ulangi pola yang sama membuat empat DC DC lalu satu DC increase ya ulangi pola yang sama sampai ke awalan nanti totalnya ada 72 double crochet nah untuk putaran keenam seperti ini hasilnya lalu selesai kita buat slip stitch di rantai di DC yang pertama kita lanjutkan di putaran ketujuh awal dengan membuat dua CH masih di lubang yang sama buat satu DC lubang kedua satu DC lubang ketiga satu DC lubang ketiga satu DC lubang keempat satu DC lubang kelima satu DC oke nah di lubang ketiga satu lubang ketiga satu lubang ketiga dua kali tusukan DC jadi untuk pola nomor putaran ketujuh lima DC satu DC INC lakukan sampai ke awal atau melakukan pola yang sama sampai mendapatkan 12 kali pola yang sama ya Nah sudah selesai untuk putaran ketujuh totalnya ada 84 double crochet selesai selesai kita buat slip stitch kita buat slip stitch kita buat slip stitch kita lanjutkan di putaran 8 awalnya dengan membuat dua CH lalu masih di lubang yang sama satu DC lubang yang kedua satu DC lubang ketiga satu DC lubang keempat satu DC lubang kelima satu DC kita hitung kembali ya lima lubang keenam satu DC nah di lubang yang ketujuh nanti kita beri penambahan yaitu satu lubang kita isi dengan dua kali double crochet ya Nah seperti ini atau DC increase lakukan pola yang sama sampai mendapatkan 12 kali pola yang sama atau sampai ke awalan ya nanti totalnya ada 96 double crochet untuk putaran ke delapan ini sudah selesai kita buat slip stitch di DC yang pertama kita lanjutkan di putaran ke sembilan awal dengan membuat dua rantai lalu kita buat satu DC lubang pertama satu DC lubang kedua satu DC lubang ketiga satu DC lubang keempat satu DC lubang kelima satu DC lubang keenam satu DC lubang ketujuh satu DC nah di lubang yang kedelapan ini dua kali double crochet atau DC INC oke oke untuk putaran ke sembilan polanya tujuh DC satu DC INC atau increase lakukan sampai mendapatkan dua belas kali pola yang sama nanti untuk putaran ke sembilan totalnya ada seratus delapan double crochet setelah selesai kita buat slip stitch di DC yang pertama kita lanjutkan di putaran ke sepuluh awal dengan membuat dua CH lalu lubang yang sama ini kita buat satu DC lubang kedua satu DC lubang ketiga satu DC lubang keempat satu DC lubang kelima satu DC lubang keenam satu DC lubang ketujuh satu DC lubang kedelapan satu DC lubang kesembilan kita buat DC increase atau satu lubang kita beri dua kali tusukan double crochet lakukan pola yang sama sampai ke awalan atau mengulangi pola yang sama sampai dua belas kali setelah selesai kita buat slip stitch kita lanjutkan di putaran ke sebelas awali dengan membuat sebelas maaf salah dua CH lalu satu DC lubang kedua satu DC lubang ketiga satu DC empat ape lima enam tujuh delapan empat 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 ke-10 kita buat dcinc atau dc increase penambahan ya satu lubang kita beri dua kali tusukan double crochet ulangi pola yang sama sampai mendapatkan 12 kali atau sampai ke awalan nanti totalnya ada 132 double crochet nah setelah selesai di putaran ke-11 totalnya ada 132 dc kita lanjutkan di putaran ke-12 kita buat slip stitch di rantai yang di dc yang pertama lalu kita buat dua rantai satu dc Hai labung berikutnya dua lubang berikutnya tiga lubang berikutnya empat lubang berikutnya lima lubang berikutnya enam lubang berikutnya tujuh lubang berikutnya delapan lubang berikutnya sembilan lubang berikutnya 10 nah di lubang yang ke-11 kita buat dc increase satu lubang kita beri dua kali tusukan double crochet untuk pola yang ini kita buat 10 double crochet dan satu dcinc lakukan pola yang sama sampai ke awalan nah untuk putaran ke-12 ini totalnya ada 144 double crochet kita buat slip stitch di dc yang pertama setelah ini selesai ya Nah jika kalian ingin membuat peci kita lanjutkan kembali di motif-motifnya ya Nah seperti ini hasilnya sudah mendapatkan 12 baris atau 12 putaran untuk alas tapak pecinya sudah jadi sudah ada di 12 putaran ya kita hitung kembali 11 12 nah udah selesai atau kalau kita meterin diameternya 17 cm seperti ini ya ini muat untuk ukuran peci dewasa bisa berbuat berubah ukuran jika jenis benang yang kalian pakai itu berbeda dan tarikan saat kalian merajut itu berbeda ya jika kalian ingin membuat peci yang lebih kecil kalian bisa mengurangi di setiap lingkaran ini ya seandainya kalau peci anak bayi itu paling berhentinya di putaran ke-5 aja ya atau di putaran ke-7 kalau di putaran ke-12 menggunakan benang katun itu memang ukuran untuk dewasa ya kita lanjutkan dengan membuat motif lalu kita buat 1 sc 2 3 Nah setelah itu kita berhenti dulu perhatikan videonya ya Nah ini saya beri penanda agar tidak keliru saat pertama kita merajut jadi untuk membuat motif sarang lebah ini kita akan membuat triple croce ponprous ya jadi kita tandain Nah ini kita ambilnya itu di pembuatan sc yang kedua ya sejajar dengan yang kedua ini jadi posisinya itu di tengah-tengah nanti akan membentuk seperti segitiga jadi kalau sejajar dia nggak membentuk segitiganya sekarang kita buat triple croce ponprous nah atau kita kait di DC nya ya seperti ini kita ambil dulu penandanya ini lalu kita buat triple croce nah ini triple croce tok ya atau kita tahan seperti ini nggak kita kait kedua-duanya lalu kita lanjutkan Hai ini kita skip 1234 kita skip tiga lubang di lubang yang ketiga atau di DC yang ketiga kita buat triple double croce keluarkan dua keluarkan dua lalu keluarkan tiga nah seperti ini ya jadi untuk ini selanjutnya yang ini kita kosongkan lalu yang ini kita isi ya jadi kita kosongkan dulu satu lubang memang enggak kita isi ya lubang satunya kita kosongkan lalu di lubang berikutnya kita di sc sebanyak 3 kali 1 2 3 nah posisi yang ketiga ini pas ya jadi dia yang kita kait triple croce ponprousnya itu di tengah-tengah sc yang tiga kita buat tadi lalu kita buat lagi ponprous triple croce ponprous di DC yang udah kita kait tadi keluarkan dua keluarkan dua lalu tahan yang kedua ini ya lalu kita lilit kembali sebanyak dua kali kita skip 3 DC 123 di DC yang keempat ini kita kait seperti ini ya kita buat keluarkan dua kait benang keluarkan dua kait benang lalu keluarkan tiga nah lanjutkan lagi kita kosongkan satu lubang di yang ini kita kait lubang berikutnya ya 1 2 3 kita buat tiga kali sc nah sudah membentuk membentuk segitiga seperti ini ya lakukan pola yang sama sampai ke awalan tadi nah untuk motif ini ini perkaliannya 4 ya jadi skip tiga lubang ya tersisa tiga lubang pas karena ini total total DC putaran yang kita buat tadi ada 4 144 double croce ya jadi hitungannya pas lalu kita skip satu lubang kita buat kembali sc sebanyak dua kali ya lalu untuk yang terakhir kita buat slip stitch di penanda nah udah selesai udah terlihat ya motifnya sangat cantik semoga mudah difahami ya bagi kalian kalau videonya terlalu kecepatan kalian silahkan klik untuk menekan tombol di perlambat durasi videonya ya lanjutkan membuat tiga rantai lubang ini kita buat satu DC di masing-masing lubang ini kita buat satu kali double croce keliling ya nah jadi untuk putaran kedua motif ini putaran yang kedua bagian motif kita hanya membuat DC keliling ya tanpa ada penambahan kita buat masing-masing lubang satu kali double croce jadi total keseluruhan double croce untuk putaran ini ada 144 double croce lanjutkan membuat satu rantai lalu buat satu sc nah untuk baris ini hanya satu sc aja ya tadi ada keliru karena ingat dengan motif pertama jadi untuk pembuatan motif kedua ini saya buat satu sc aja lalu saya buat triple croce front post tahan ya kita kaitin aja kalau untuk baris sekarang ini enggak usah perlu dihitung sekali seperti awalan tadi ya kita ikutin aja yang udah kita ikutin aja yang udah kita buat ponpros ini ya jadi tinggal kita kait aja dan kita satuin seperti ini sama triple croce front post ya lalu kita kosongkan satu lubang ini lubang ini kita kosongkan lubang ini kita buat satu sc satu sahabat kita buat tiga kali sc ya satu lubang berikutnya dua lubang berikutnya tiga lalu kita buat kembali triple croce ponpros lilit sebanyak dua kali lalu kita kait di bagian motif ini nah kita kait kedua-duanya bagian bawahnya ya jadi seperti ini ya dia motifnya menyatu ya antara bawah dan atasnya ya lalu kita tahan dua lubang seperti ini kita lilit kembali 12 kita kait di bagian motif yang bawah ini ya jadi dia nyatu dan nggak misah keluarkan dua keluarkan dua lalu keluarkan tiga setelah itu setelah itu kita kosongkan satu lubang kosongkan satu lubang bagian sini ya ini kosongkan lalu lubang berikutnya kita buat satu sc lubang berikutnya dua lubang berikutnya tiga nah jadi polanya sama aja kayak membuat di bawah tadi ya sekarang kita buat kembali triple croce ponpros satu keluarkan lagi satu tahan yang dua ini lalu kita kait kembali di bagian bawahnya ya jadi dia menyatu seperti ini semoga mudah difahami ya kosongkan satu lubang lalu buat kembali sc satu dua tiga lakukan pola yang sama ya sampai ke awalan nah lakukan pola yang sama nanti untuk selanjutnya kalau udah sampai penanda lalu buat kembali baris berikutnya dengan membuat dc keliling lalu buat motif lalu setelah membuat motif buat lagi dc keliling ya lakukan sampai setinggi yang kita inginkan nanti ya nah ini sudah di akhiran pas ya kita akhiri dengan mengait di bagian bawah ini lalu kita buat triple croce ponpros kosongkan satu lubang lubang berikutnya satu dua nah di akhiri dengan dua sc lalu kita slip stitch di penanda setelah membuat slip stitch di penanda ini kembali kita buat dc keliling ya sampai ke awalan lagi jadi totalnya tetap 144 double croce ya lakukan pola yang sama sampai ke putaran pertama ini lalu untuk yang putaran selanjutnya kita ulangi di pola pertama dan putaran ke selanjutnya ulangi putaran kedua seterusnya seperti itu ya sampai setinggi yang kalian inginkan atau saya membuatnya saya ukur dari atas sampai bawah itu tingginya nanti 15 cm nah nanti dia akan membentuk sarang lebah seperti ini ya sangat cantik ini sudah terlihat karena ini baru terbentuk satu motif ya nanti dia akan menyatu ke bagian bawahnya sangat cantik ya seperti ini baru sedikit saja sudah terlihat ya kalian bisa jeda nah kita bertemu kembali kita hitung untuk bagian bawah ini saya membuat 3 sc karena biar kuat jadi saya akhiri dengan membuat 3 sc atau saya membuat di bagian motif tadi tingginya sampai di 14 cm dan untuk buat sc nya itu 1 cm jadi total tinggi peci ini kalau untuk ukuran dewasa 15 cm itu pas ya nah untuk lingkar kepala peci ini 52 cm tapi untuk yang bisa pakai sampai ke 56 cm karena peci nya ini melar ya sudah selesai tutorial dari aku semoga mudah difahami jika ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar ya nanti akan saya jelaskan lebih detail terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati